Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena ada jaminan surgawi. Alkitab berkata dalam Matius 7 ayat 7, Bintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Oh, seandainya setiap orang mengetahui melalui pengalaman pribadi, betapa banyak peristirahatan yang dijanjikan di surga yang dapat dijamin bagi jiwa, bahkan sekarang, melalui doa yang tulus. Jika seseorang belum mempelajari pelajaran ini, maka setiap pelajaran kehidupan yang lain sebaiknya tidak dipelajari, sampai ia belajar di sekolah Kristus untuk menguasai pelajaran ini. Sebagai orang Kristen, kita menginginkan pengalaman yang baru dan hidup setiap hari. Kita ingin belajar bagaimana mempercayai Yesus, percaya kepadanya, dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Yaakub dibangkitkan dari seorang yang lemah dan cacat, melalui iman kepada Allah dalam doa. Menjadi seorang pangeran dihadapan Allah. Dia menang melalui iman. Allah itu maha kuasa. Manusia adalah terbatas. Dalam percakapan dengan Allah, kita dapat membuka hal yang paling rahasia dari jiwa kita kepadanya, karena dia mengetahui semuanya, tetapi tidak kepada manusia. Jangan menjadi ceroboh dan terpisah dari sumber kekuatanmu. Jagalah pikiranmu, jagalah perkataanmu, dan dalam segala hal yang kamu lakukan, berusahalah untuk memuliakan Allah. Semakin dekat kamu berbaring di kaki salib, semakin jelas kamu akan melihat persona Yesus yang tak tertandingi dan kasih yang tak tertandingi yang telah dia buktikan bagi manusia yang jatuh. Jangan biarkan tekanan bisnis memisahkan kamu dari Tuhan, karena jika kamu membutuhkan nasihat dan pemikiran yang jernih, serta ide-ide yang tajam, maka saat itulah kamu menghadapi banyak pekerjaan. Pada saat itulah, kamu perlu meluangkan waktu untuk berdoa, untuk meningkatkan iman dan kepercayaan yang tersirat pada nasihat Sang Tabib Aguh. Oh, betapa indahnya tema ini untuk direnungkan, bahwa manusia yang rusak dan terhilang dalam keadaan alamiahnya, dapat diperbaharui dan diselamatkan oleh pertolongan penuh kasih karunia yang diberikan Kristus kepadanya di dalam Injil. Kasih Yesus di dalam jiwa akan mengusir musuh yang berusaha menguasai manusia. Setiap pencobaan yang ditanggung dengan sabar, setiap berkat yang diterima dengan penuh syukur, setiap pencobaan yang dilawan dengan setia, akan membuatmu menjadi orang yang kuat di dalam Yesus Kristus. Semua kasih karunia ini dapat diperoleh dalam doa iman. Berpeganglah pada kekuatan dari atas. Bahkan Yesus ketika mempersiapkan diri untuk suatu pencobaan yang besar, akan pergi ke tempat yang sunyi di pegunungan dan bermalam di sana untuk berdoa kepada Bapaknya. Karena ada jaminan surgawi, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!